Intro Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan 4 petinggi lainnya ke Bares Krim Polri Kamis 4 Maret 2021. Sayangnya, Bares Krim Polri tolak laporan polisi yang dilayangkan. Pengacara Marzuki Ali, Rusdiansyah, mengatakan alasan laporannya ditolak karena pihaknya masih kekurangan barang bukti yang dapat memperkuat laporannya ke Bares Krim Polri. Meskipun demikian, dalam waktu 3 hari ke depan, Rusdiansyah akan kembali lagi ke Bares Krim untuk melengkapi kekurangan barang bukti itu. Rusdiansyah menjelaskan, pelaporan tersebut dilakukan usai kliennya dipecat dari Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Ditambah adanya tuduhan atau fitnah tanpa bukti yang dilakukan para petinggi Partai Demokrat ke Marzuki Ali. Jadi klien saya ini dituduh pengkhianat, menginisiasi kudeta di Partai Demokrat, dan dipecat dengan tidak hormat, serta dituduh melakukan pertemuan dengan beberapa orang untuk kudeta. Ujar Rusdiansyah. Sebelum Marzuki Ali, mantan politisi Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun juga menggugat AHI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Johnny adalah salah satu politisi demokrat yang dipecat oleh AHI, dan elit demokrat Kubu Susilo Babang Yudayono alias SBY. Selain AHI, Johnny juga menggugat sekjen demokrat Tengku Rifki Harsya, dan elit demokrat lainnya Hinka IP Panjaitan. Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudayono atau AHI, memencat Johnny bersama Marzuki Ali, Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Syovatila Mozaib, dan Ahmad Yahya. Mereka dituding berupaya melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat untuk melengsarkan kepemimpinan AHI. Pemecatan itu merupakan buntut dari onteran-ontran di internal Partai Demokrat yang dimulai dari upaya kudeta hingga rencana KLB dari Kubu Demokrat non-SBY. Terima kasih telah menonton!